Pak Hipno, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya ke Pak Jamal dulu ya, Pak Jamal. Jadi bagaimana dari keterangan saksi tadi, apa pembelaan dari Anda sebagai Ketua Tim Pengacara? Yang jelas, setiap keterangan dari masing-masing saksi itu sangat berbeda sekali. Tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lain. Karena dalam keterangan saksi-saksi sebelumnya, menerangkan bahwa mobil Alphard yang tadi juga dijelasan oleh Mbak Livi itu, itu adalah mobil yang digunakan oleh Pak Menteri kalau beliau berdinas di Makassar. Dan mobil itu adalah mobil sewaan. Yang betul bahwa setiap bulan itu dibayarkan sewa itu sekitar 43 jutaan. Nah, sementara terkait dengan istri punya uang jajan dan sebagainya, saya kira itu juga telah kami banta dalam persidangan sebelumnya. Bahwa itu adalah hak daripada istri Pak HCL terkait dengan sejumlah anggaran yang itu menjadi hak daripada Pak Menteri yang kemudian diteruskan kepada istri beliau. Tapi bukan berarti seolah-olah itu adalah uang jajan istri beliau yang tiap bulan yang itu legal sifatnya, apa, ilegal sifatnya. Tapi itu adalah uang yang memang legal. Pak Jamal, maaf saya potong. Kalau yang tadi uang jajan untuk istri ini sebetulnya masuk ke pagu anggaran Menteri yang kemudian diserahkan ke istrinya. Jadi bukan uang semata-mata untuk istrinya, Pak. Ex-mentan jajan setiap bulan begitu, 15 sampai 30 juta. Betul. Betul demikian. Itu uang apa? Pagu anggaran apa yang seharusnya didapatkan Menteri kemudian dialihkan ke istrinya? Kan ada yang namanya biaya rumah tangga Menteri. Ada biaya rumah tangga Menteri. Terus kemudian ada juga uang apa istilahnya itu. Yang 100 juta setiap bulan. Terus ada lagi biaya tamu. Dan ada lagi beberapa biaya-biaya yang lain yang dalam persidangan sebelumnya itu telah diklear bahwa memang itu adalah anggaran yang syah. Yang ada di pagu anggaran Kementan. Sehingga kemudian kalau hari ini ada kesaksian lain yang seolah-olah mendisplit lagi itu bahwa itu adalah hal yang berbeda. Saya kira ini yang nanti kemudian akan kami banta dalam pembelian kami. Karena tidak ada keterang-keterang saksi yang berkesesuaian antara satu dengan yang lain. Pak Jamal, kalau tadi kan dari beberapa kesaksian bahkan ada yang menyebut itu sebetulnya dari yang tadi kita bahas tidak ada di dalam anggaran. Itu satu. Yang kedua, tadi kemudian sempat disebutkan juga tapi tidak kita putarkan soal reimburse ulang tahun dari anak Pak SEL. Cucu? Sekarang pertanyaannya Anaknya Pak SEL tidak pernah punya ulang tahun yang kemudian dibiayai oleh Kementan. Tidak pernah. Karena anaknya itu namanya Dindo. Nah anaknya Dindo yang ulang tahun Pak, cucunya Pak SEL. Kalau cucunya Pak SEL, itu juga kemarin telah mengemuka di persidangan. Tapi pertanyaannya adalah apakah siapa yang meminta uang itu untuk kemudian dibayarkan? Yang kemudian kemarin muncul itu adalah seolah ada semacam sikap perbuatan yang ingin menunjukkan bahwa mereka baik, mereka perhatian sama keluarga menteri. Dan menurut kami, kan yang mesti harus menjadi jelas adalah siapa yang meminta uang itu? Kan itu kemudian poinnya. Oke, kalau kartu kredit, Pak Ajamal? Ya, Mbak Livi. Kalau kartu kredit? Nah, kalau soal kartu kredit itu memang ada beberapa yang benar. Tapi itu yang kemudian diambil dari uang yang memang menjadi haknya Pak Menteri. Uang operasional menteri. Nah, pertanyaannya adalah Kalau uang operasional menteri harusnya ada di anggaran dan nggak diributkan di persidangan dong, Pak? Nah, itu dia yang kemudian jadi soal bagi kita. Karena dari kesaksian antara satu saksi dan saksi yang lain itu tidak ada kesesuaian antara satu dengan yang lain. Makanya pada persidangan kemarin-kemarin itu memang kami banta. Kami ingin mempertegas dan memperjelas yang minta uang itu siapa? Kapan? Melalui siapa? Apakah ditransfer? Apakah diberikan langsung? Dan itu kabur di situ. Mereka cuma hanya katanya dari ini. Kemudian katanya lagi dari ini. Kami pertegas bahwa apakah itu diminta oleh Pak Issyel atau diperintahkan oleh beliau atau akan diminta oleh anaknya beliau atau diminta oleh keluarganya beliau Nah, itu yang kemudian tidak mengemuka. Mbak Lifa kan dengar sendiri bahwa tidak ada yang mengemuka di persidangan itu bahwa menyebut siapa yang meminta uang itu. Dalam bentuk apa uang itu? Dolar kah? Rupiah kah? Kemudian apakah ditransfer atau apa? Sekarang begini, kalau beliau menteri dan ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan jabatan beliau sebagai seorang menteri lalu memanfaatkan keadaan itu. Pertanyaannya mereka pernah melaporkan itu enggak kepada Pak Menteri? Kepada keluarganya? Saya tanyakan ini Pak Menteri itu ada edaran loh. Ke Pak Hipno. Pak Menteri itu ada edaran dua kali belum mengeluarkan edaran bahwasannya yang namanya terkait dengan permintaan keluarga ataupun siapapun tidak boleh dilayani. Dan itu jelas. Dan itu ada di fakta persidangan. Nah, itu bagaimana Pak Hipno? Untuk mengungkap ini ada billing untuk reimburse ulan tahun cucu dari Pak Mentan ada pembayaran kartu kredit ada bayar kalau tadi dibilang eksmentan ya kalau tadi dibilang ternyata itu bukan cicilan mobil Alphard tapi sewa mobil Alphard dan semacamnya. Itu bagaimana Pak Hipno? Mengungkap ini? Ini Pak. Betul. Jadi memang dalam masa korupsi itu perlu pembuktian dengan bahasa-bahasa isarat. Nggak mungkin dalam berbagai kasus Pak Menteri meminta ABC itu nggak mungkin. Bahasa-bahasa isarat itu yang terjadi sehingga diterjemahkan oleh bawahannya. Nah, ini yang repot nih. Diterjemahkan untuk memenuhi keinginan apa yang dilakukan oleh eksmenteri. Ini contoh dulu kasus yang ada di Mahkamah Konstitusi. Nggak ada bahasa-bahasa itu tapi bahasa-bahasa isarat. Contoh kaitannya apel malang jeruk dan sebagainya lah. Disinilah saya kira ini Pak Jamal nanti bisa melihat sebetulnya bahasa isarat yang terjadi ada apa nggak? Karena ini suatu suatu kejahatan yang luar biasa ya kejahatan luar biasa melibatkan keluarga. Pertanyaannya betul Pak Jamal apakah Pak Menteri Tiga melakukan sampai pada tingkatnya keluarga? Cucu? Apakah sedemian miskin? Nah, ini yang dijadikan. Jadi oleh karena itu memang membongkar masalah ini bisa nggak membuatkan? Karena tampaknya di Kementan ini carut-marutnya luar biasa. Kita lihat dakwaannya. Esron 1 mengumpulkan. Betul atau tidak? Walau alam. Kemudian membelikan mobil untuk anaknya. Yang terakhir untuk membayar biduan. Sejauh mana biduan. Ini juga suatu luar biasa. Artinya apa? Uang yang dipakai itu memang diperuntukkan sedemikian rupa untuk kementingan di dalam apa namanya Kementerian Pertanian tadi. Nah, disinilah alur cerita nanti. Mosaik yang dilakukan oleh penuntut umum dan mosaik yang ditukar oleh penasihat hukum harus ketemu. Apakah memang ada permintaan dari Menteri ataukah ada pihak lain memanfaatkan? Disitulah hukum akan berbunyi nanti. Tadi kan kalau Pak Jamal sempat mengatakan kalau memang betul ada perpindahan uang bentuk uangnya pakai apa? Kemana? Itu kan kemudian juga harus dijelaskan. Itu tadi tidak clear di persidangan. Bagaimana kemudian mengungkap itu? Ya, dalam aliran keuangan sampai sekarang kalau kita lihat putusan-putusan, Mbak, pasti ada cara tanya. Tadi Kepala Biro, staff, pasti ada tanya. Kemana saja apalagi bukti keuangan itu gampang sekali delisik, Mbak. Dengan digital forensiknya aliran kemana, jam berapa, diterima siapa, oleh siapa, berapa besarnya, enggak ada kesulitan. Nah, disinilah saya kira nanti penuntut-penuntut menyampaikan kalau seandainya kliennya Pak Jamal itu melakukan suatu pembilan enggak agak sulit. Alurnya kan ada pada jam berapa, diminta jam berapa. Enggak ada kesulitan, Mbak. Digital forensik itu alur keuangan terkait dengan korupsi. Dengan semua tadi, Pak Hipno sempat katakan alurnya itu gampang untuk diselidiki ada digital forensiknya. Pak Jamal, Anda masih yakin bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh eksmentan, klien Anda? Kalau kami, Mbak Livi, kami persilahkan apapun. Dan siapapun, silakan audit, silakan kemudian mengemukakan bukti-bukti memang yang betul-betul itu mengarah kepada ada dugaan di mana keluarga Pak SEL maupun yang Pak SEL melakukan itu. Tadi saya ingin menangkapi sedikit soal Prof Ibnu tadi. Soal bahasa isyarat mantan Menteri Pertanian. Di persidangan itu tidak pernah mengemukai juga bahasa isyarat apapun. Dan mereka tidak pernah bertemu dengan Pak Menteri, tidak pernah menyampaikan keluh kesak apapun, tidak pernah ada pemeriksaan di kementan apakah itu oleh audit internal, oleh BPK, oleh BPKP, bahkan oleh DPR RI sekalipun terkait dengan persoalan-persoalan yang saat ini sedang terbahas. Mbak Livia, Anda bayangkan saja, di kementan itu kan ada sekitar kurang lebih 15 triliun dana ABBN-nya ya untuk operasionalnya. 15 triliun itu kan yang ditatakan awal itu kan 20% dibagi setiap bulan kepada Pak Menteri. Bayangkan saja, kalau 20% dari 15 triliun itu berapa, itu sekitar 2, sekian triliun itu. Nah sekarang kalau 2, sekian triliun itu, apa iya? Uang cuma hanya dikumpul-kumpul 100 juta untuk urusan-urusan kelancaran kerja Pak Menteri aja itu jadi masalah. Bagaimana dengan 2, sekitar 8 triliun yang katanya tiap bulan diperoleh dari setiap esolon 1 yang itu diambil oleh Pak Mentan. Ini kan sebetulnya omong kosong ini, busit sebetulnya. Nanti tinggal bagaimana Anda membuktikan itu di persidangan ya Pak Jamal, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut lagi, nanti mungkin bersama dengan Pak Hipno ataupun dengan arah sumber lain yang nanti perkembangan dari persidangan ini ke depan. Terima kasih Pak Jamal waktunya, terima kasih Pak Hipno waktunya, mohon maaf waktu kita terbatas malam hari ini sehat-sehat selalu. Terima kasih.